Nama Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, makin terpuruk, usai Presiden Jokowi meninjau langsung jalanan di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Tidak tanggung-tanggung, kedatangan Jokowi ke Lampung didampingi sejumlah menterinya. Di antaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Sulkifli Hasan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir. Dikutip dari Kompas.com, usai jalanan ditinjau oleh Jokowi, Gubernur Lampung Arinal Junaidi membongkar penyebab kerusakan jalan. Arinal malah melimpahkan kesalahan kepada warganya sendiri. Menurut Arinal, jalan rusak di Lampung karena dilewati kendaraan Over Dimension and Overload atau ODOL atau kendaraan bermuatan berat. Selanjutnya, Arinal mengimbau para pengusaha agar tidak menggunakan kendaraan yang melebihi muatan. Sementara itu, melalui Instagram at unikinfo underscore ID pada Jumat 5 Mei 2023, Presiden Jokowi menyampaikan perbaikan jalanan di Lampung akan diambil alih oleh pemerintahan pusat. Kata Jokowi, pemerintahan daerah lamban dalam menangani perbaikan jalan tersebut. Dan khusus untuk Lampung, Jokowi akan mengucurkan dana sebesar Rp800 miliar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!